Usai diperiksa sepanjang minggu lalu dan meminta keterangan sejumlah saksi, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat akhirnya menahan mantan Direktur PDAM, Helju, dan menitipkannya di rumah tahanan Rutan Polres Pasaman Barat selama 20 hari. Tersangka ditahan karena diduga melakukan korupsi penggunaan dana PDAM yang menimbulkan kerugian negara sebesar hampir 300 juta rupiah. Hasil pemeriksaan terungkap, tersangka menyalahgunakan dana sambungan baru bagi warga berpenghasilan rendah pada Perumda Tirta Gemilang Pasaman Barat pada tahun 2021 lalu. Menurut Kasih Intel Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, penahanan dilakukan karena tim pemeriksa telah melakukan pemeriksaan saksi, penyelidikan, hingga menggeledah dan menyita sejumlah barang bukti. Penyelidikan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah melakukan supaya penahanan terhadap saudara Helju yang merupakan dirut PDAM Perumda Tirta Gemilang. Bahwa yang tersangka ini diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam hal menggunakan dana penyertaan modal untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk kepentingan pribadinya. Menurut kuasa hukumnya, mereka menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Sejak awal, Helju dan tim kuasa hukum selalu kooperatif memenuhi panggilan dari penyidik. Mereka akan mengajukan penangguhan penahanan, atau mengalihkannya menjadi tahanan kota. Tentu kita menikapinya bahwa pada hari ini telah terjadi penahanan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat terhadap klien kami, ex-direktur PDAM. Dalam hal ini kami tentu komitmen dan serius menanggapi hal tersebut, dan tentu kita harus menghormati dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Dan upaya untuk melakukan penangguhan penahanan, atau pengalihan penahanan, tentu kita akan upayakan segera mungkin. Kasus ini telah bergulir sejak tahun 2023 lalu. Saat itu, tim Kejaksaan telah menggeledah dan menyita sejumlah barang bukti di kantor perumda PDAM Tirta Gemilang Pasaman Barat. Safa Tululu melaporkan dari Pasaman Barat.